Smart List NL Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Bolang Mongondo menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, serta aparat desa menjelang pemilihan serentak 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bolang Mongondo, dihadiri oleh penjabat Bupati, Kapolres, Perwakilan Danding, Akademisi, ASN, dan aparat desa. Ketua Bawaslu, Bolang Mongondo, Radikal Mokodompit, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya netralitas bagi ASN, TNI, Polri, dan aparat desa selama tahapan pemilihan kepala daerah. Mereka diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Selain menegaskan netralitas, sosialisasi ini juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan agar tercipta pilkada yang aman dan damai. Penjabat Bupati Bolang Mongondo, Jusnan Mokoginta, menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap ASN atau aparat desa yang terlibat politik praktis. Kami tidak segan-segan memberikan sanksi hingga pemecatan bagi yang terbukti tidak netral, karena hal ini dapat menciptakan kondisi wilayah yang tidak kondusif, diungkapnya. Sejak tahapan pilkada dimulai hingga masa kampanye, Bawaslu Bolang Mongondo telah memproses tiga laporan oknum kepala desa yang terlibat politik praktis sebelum penetapan calon oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawasi pelaksanaan pesanan supaya berjalan dengan baik dan berintegritas, kira-kira itu. Apa nantinya ketegasan yang akan diberikan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo jika nanti ada ASN yang terlibat politik praktis? Disampaikan bukti kepada kami, kami tindak lanjut. Sedangkan kalau ada sekarang, kita tindak lanjut sekarang. Besok datang laporan, kita tindak lanjut. Kami sudah sepakat. Karena apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Ya mungkin atas sanksi tegas kemudian akan diberikan. Dilihat sesuai dengan pelanggaran yang ada. Sanksi sedang, berat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Karena tidak semua juga pelanggaran itu mempunyai fakta-fakta yang bisa kita angkat sebagai ada tindakan nantinya. Makanya kesempatan hari ini kita edukasi sehingga semua tahu apa yang menjadi risiko. Ini agar menjaga kita betul-betul netral. Kita ingin ciptakan pelanggaran ini menghasilkan pemimpin yang berintegritas lewat proses-proses yang berintegritas.